Intro Dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kota Ambon, pemerintah selalu mengupayakan berbagai hal untuk selalu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap penerapan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat serta kerja keras yang tidak kenal lelah dalam beberapa waktu yang lalu Ambon dapat beranjak ke Sona Kuning Namun beberapa hari ini, Kota Ambon kembali ke Sona Orange dikarenakan meningkatnya kasus terkonfirmasi COVID-19 dan angka kematian Namun meskipun demikian, tidak menghentikan semangat saat gas COVID-19 Kota Ambon yang tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab Maka Benny Selano selaku koordinator operasi dalam wawancaranya pada Kamis 10 Juni 2021 menyampaikan Jika masyarakat terus melanggar protokol kesehatan Maka kita akan sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang sedang melonjak drastis penyebaran virus COVID-19 Oleh karena itu, Selano berharap agar masyarakat dapat lebih sadar untuk melakukan protokol kesehatan dalam mewujudkan Ambon yang sehat Oke, jadi dalam rangka kita bekerja untuk memutuskan penyebaran COVID-19 di kota kita Pertama, kita harus bersyukur dan menyampaikan informasi kepada masyarakat Bahwa beberapa waktu lalu, kurang lebih satu bulan Kita menikmati zona kuning Tetapi berselang beberapa hari Kemudian belakangan ini Sudah hampir kurang lebih dua minggu Kita sudah ada dalam zona orange lagi Artinya terjadi penambahan kasus Dan penambahan angka kematian Nah, ketika kita ada dalam zona orange dengan jumlah hampir 100 orang saat ini Itu juga tidak menurunkan semangat daripada tim gugus tugas COVID-19 kota Ambon Yang terdiri dari ISN, Tengi dan Kori, teman-teman wartawan, bahkan setiap orang yang terlibat Artinya, kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita Selalu untuk mengingatkan masyarakat Agar masyarakat menyadari betapa pentingnya protokol kesehatan Sebab kalau ini kita biarkan Tentunya akan sama dengan beberapa kabupaten lain yang sementara kita kaksikan Dan menonton di media-media sosial, media elektronik, media cetak Bahwa lagi terpapal cukup banyak di beberapa daerah yang ada di Indonesia Nah, pemerintah kota Ambon dalam hal ini tim gugus tugas Tidak mau menunggu Kita tetap melaksanakan tugas kita setiap hari Untuk pagi atau siang atau malam Dalam rangka memutuskan penyebaran COVID-19 dari kota dan negeri kita Nah, di dalam keadaan kita yang saat ini zona orange Kita berharap agar masyarakat semakin lebih sadar Untuk tetap melakukan protokol kesehatan Dalam rangka mewujudkan Ambon yang sehat Terutama kesehatan bagi pribadi masing-masing Keluarga, lingkungan, bahkan untuk bangsa kita Mari selaku orang-orang yang beragama Yang hidup dan berliam di kota ini Kita tetap selalu berdoa Untuk Tuhan yang kita sembah Supaya Tuhan bisa lalukan Seluruh ancaman COVID-19 dari kota kita Agar seluruh aktivitas sosial ekonomi Aktivitas kegiatan kemasyarakatan Kegiatan keibadah kita Bahkan anak-anak kita Bisa kembali bersekolah secara normal Di kota kita Itu harapan kami dari tim gugus tugas Dan kepada masyarakat Kami tidak akan berhenti Kami akan terus bekerja Demi kota dan negeri kita Terima kasih